Intro Kasus penodongan pistol oleh pengendara mobil berpelat dinas di Tol Jagorawi, Cipayung, Jakarta Timur rupanya dipicu rebutan jalan. Pengendara mobil yang menodongkan pistol disebut merasa emosi karena merasa tak diberi jalan. Adapun penodong pistol adalah anggota TNI yang berdinas di Kementerian Pertahanan. Dilansir oleh Kompas.com, Kepala Unid Patrol IPJR Tol Jagorawi, Ibda Leonardus Alvin menjelaskan, Saat kejadian tidak ada iring-iringan kendaraan dinas. Alvin menerangkan peristua bermula ketika mobil berpelat dinas itu akan mendahului. Namun sempurna kendaraan merasa tak diberi jalan oleh mobil lain. Lebih lanjut dijelaskan Alvin, lajur kanan sebenarnya digunakan untuk situasi darurat atau emergensi, sehingga apabila untuk kepentingan pribadi tidak diperbolehkan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Pendagakan Hukum atau Dirbin Gakum, Pusat Polisi Militer TNI Kolonel Laut Koirul Fuad mengatakan sopir diidentifikasi berinisial AS. Koirul berujar AS merupakan prajurit TNI yang bertugas di Kemenhan. Saat ini, AS masih menjalani pemeriksaan oleh Kemenhan dan belum dikembalikan ke Mabes TNI. Sebelumnya, video saat AS menodongkan pistol ke pengedaraan mobil lain viral di media sosial. Dalam video, mobil AS hendak menyalip melalui bahu jalan di sebelah kanan, namun tak diberikan jalan. Alhasil, mobil berpelat dinas tersebut berpindah lajur ke sebelah kiri dan mencoba menyalip serta membuka kaca. Sopir tampak mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah pengendara sebelahnya. Disebutkan, periswa terjadi di Tol Jagorawi arah Jakarta pada minggu 18 September pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!